Sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno seperti menolak jika disandingkan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebab Sandi lebih tertarik dengan melanjutkan pembangunan dibandingkan perubahan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjawab isu akan bergabung dengan Partai Kedilan Sejahtera dan menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Namun menurut Sandi, ia lebih tertarik untuk melanjutkan pembangunan ketimbang mengusung ide perubahan di Pilpres 2024. Terlebih, dalam 15 tahun ke depan Indonesia akan mendapat bonus demografi. Tidak ada pembahasan sampai ke titik itu karena itu domininya pimpinan partai politik. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa yang saya usung itu adalah percepatan pembangunan, bukan perubahan. Karena kalau kita mengubah arah pembangunan bangsa ini, kita hanya punya waktu 15 tahun. 15 tahun untuk bonus demografi kita terkonversi, peningkatan capaian pembangunan dan ekonomi untuk mencapai negara maju. Kalau kita ubah lagi. Beberapa waktu lalu, Sandi Aga telah memutuskan keluar dari Partai Gerindra. Saat ini Sandi telah melakukan penjajakan, salah satunya dengan Partai Persatuan Pembangunan. Namun demikian, Sandi belum memutuskan akan ke partai mana ia berlabuh. Dari Jakarta, Tim Liputan ANews melaporkan. Terima kasih telah menonton!